selamat menonton Pulau Jawa akan menjadi 15 provinsi dengan bertambahnya 9 calon provinsi baru sebelumnya Pulau Jawa terdiri atas 6 provinsi ke 6 provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Banten dengan bertambahnya 9 provinsi baru nantinya Pulau Jawa memiliki 15 provinsi sementara jika 9 provinsi baru ini benar-benar terrealisasi maka Indonesia bakal terdiri atas 42 provinsi dikarenakan saat ini Indonesia sudah ada 28 provinsi dari Sambang Sambang Merauke sebatas usulan dan wacana di masyarakat namun pemekaran provinsi di Pulau Jawa ini pernah muncul dari masyarakat dan para tokoh daerah bahkan ada yang sudah tidak dibahas lagi dan ada yang masih ramai sampai sekarang untuk diketahui 9 calon provinsi baru ini baru sebatas wacana yang pernah muncul bukan usulan pemerintah pusat walaupun ada daerah yang sudah punya tim percepatan pemekaran yaitu Cirebon Raya berikut 9 calon provinsi baru di Pulau Jawa 1. Provinsi Tangerang Raya Provinsi ini hasil pemekaran dari Provinsi Banten wilayah administrasinya meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang Utara rencananya ibu kota provinsi berada di Kota Tangerang 2. Provinsi Bogor Raya atau Pakuan Bagasasi Provinsi ini hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat wilayah administrasinya meliputi Kabupaten Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur ibu kota provinsi rencananya berada di Kota Bogor 3 Provinsi Cirebon Provinsi ini hasil pemekaran dari Jawa Barat wilayah administrasinya meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengga, dan Kabupaten Kuningan Ibu Kota Provinsi berada di Kota Cirebon 4. Provinsi Banyumasan Provinsi ini hasil pemekaran dari Jawa Tengah wilayah administrasinya meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjar Negara, Kabupaten Kebumen, dan Kota Purwokerto ibu kota provinsi berada di Kota Purwokerto 5 Provinsi daerah istimewa Surakarta Provinsi ini hasil pemekaran dari Jawa Tengah wilayah administrasinya meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri ibu kota provinsi berada di Kota Surakarta 6 Provinsi Muria Raya atau Jawa Utara Provinsi ini hasil pemekaran dari Jawa Tengah wilayah administrasinya meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan ibu kota provinsi berada di Kudus 7 Provinsi Mataraman atau Jawa Selatan Provinsi ini hasil pemekaran dari Jawa Timur wilayah administrasi meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo ibu kota provinsi berada di Kota Kediri 8. Provinsi Madura Provinsi ini hasil pemekaran dari Jawa Timur wilayah administrasi meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumeneb, dan Kota Pamekasan ibu kota provinsi berada di Pamekasan 9. Provinsi Belambangan Provinsi ini hasil pemekaran dari Jawa Timur wilayah administrasinya meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang ibu kota provinsi berada di Jember nah itulah 9 calon provinsi baru di Pulau Jawa yang sebatas wacana demikian yang dapat kita ulas wacana provinsi di Pulau Jawa terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih terima kasih selamat menikmati